Hehehe Hehehe Oh, enggak enggak Jari kuku ketusuk-tusuk jarum sakit Minta tolong sama Sade Mana ditinggal Mas Sade! Mas Sade! Hehehe Vin, Owe ada update kabar terbaru Dan lo harus tau ini penting banget Tentang bayu, Vin Masalah apa? Lo inget kan, kemarin pas malem kita pulang Jadi gue ngeliat bayu lagi ketemu sama segerombolan orang Lo tuh ya, Tan Coba pikir positifnya Kali aja, temen lamanya Gue belum selesai ceritakin Jadi, si bayu itu ketemu sama segerombolan orang Yang punya tato sebadan-badan Terus, lo mau ngelakuin apa? Kayaknya gue harus over Pak Mike deh Laporin aja ke Pak Mike Ya kan? Kalau di kantor kita, banyak hantunya Ih, enggak jauh Ih, serius gue enggak bohong Lo enggak liat nih Gue dari tadi jalannya kesusahan Eh, lo pada semalam udah balik kan? Gue ngeliat di lorong Ada mbak-mbak lagi nangis Sumpah Hai guys Hai, Mas Bai Hai, Mas Bai Sini Mas Bai, kabung Kayaknya penuh tuh Gue di sini aja Mas Bayu, ini tas pesenannya udah jadi Wah, keren banget mbak Neng Ini dia tas dor ulang yang gue mau Detail banget loh mbak ngerjainnya Ini mbak Neneng bikin semalam Mak, cepet banget mbak Iya, semalam itu Neneng ngerjainnya di kantor ini Ya, sambil nungguin si ayang beb jemput Tapi, mbak Neneng ketusuk-tusuk jarum Minta tolong sama seade Malah dicuekin Oh, jadi semalam mbak Neneng Lu ya Nenang kuping gua aja Tolong disampaikan ke anak-anak yang lain ya Oke pak Titip tolong ya Hai guys Halo mbak Hai mbak Guys Gua punya kabar bagus banget nih Buat kalian semua Wih Naik gaji ya mbak Wih Bukan adek Mau tau gak apa Yuk ikut ke meja gue yuk Ayo Ini pesan langsung dari pak Mike Beliau menyampaikan Kalau selama ini performance kalian tuh oke banget Yeay Jadi apa nih mbak Berita baiknya Pusat lagi bikin sistem kerja baru Namanya itu High work Gimana tuh mbak konsepnya Jadi konsepnya itu Hybrid working dan juga happy working Jadi nanti kita bisa banyak banget bikin kegiatan yang seru-seru banget Contohnya Kayak meeting Training Dan juga working space yang keren kayak ruangan kita ini Nah Buat yang punya hobi Itu nanti akan difasilitasi loh Contohnya kayak Intan itu Dia kan punya hobi yang religious banget Aduh Jadi gak enak Padahal tau kalau aku tuh anaknya religious banget Kan Please deh Tapi inget ya Kalian gak boleh salah gunain ini Karena ini tuh sengaja dibikin supaya kinerja kalian itu semakin maksimal Pastinya Eh Pak Mike Lagi bikin kopi pak Iya ini Intan Gimana kerjaan lancar toh Lancar dong pak Excited banget Sama cara kerja high work ini Tapi pak Tapi apa Kalian gak suka Enggak Bukan gitu pak Tapi bapak tau bayu kan Anak baru itu Kemarin Aku ngeliat dia lagi nongkrong di pinggir jalan Sama anak-anak gajulan Intan Intan Dengan dengar kamu lagi approach potensial klien kita ya Kau boleh tau Gimana tuh progresnya Hmm Oh iya Nanti saya update ya pak Eh Mohon izin pak Udah dipanggil sama ovennya Ini juga Udah ada panggilan dari perut saya Permisi pak Yuk Kau balik Kau balik